Halo para sahabat ganaterapi dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan mereview manfaat kulit kayu lukai. Kulit kayu lukai ini dipercaya oleh masyarakat untuk menjauhkan ibu-ibu hamil dan juga balita dari energi negatif. Biasanya untuk menggunakan atau pengusiran energi negatif ini Anda cukup membakar saja kayu lukai ini dan biarkan asapnya memenuhi di sekitar ruangan yang ditempati oleh ibu-ibu atau anak balita yang kita jaga. Kulit kayu lukai ini sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Dayak. Bagi Anda yang percaya silakan Anda lakukan ini tapi mungkin sebagian atau orang yang tertentu yang tidak meyakini bahwa kayu lukai ini dapat mengusir energi negatif itu terserah kepada Anda. Ada yang menyebut kayu lukai ini dengan selukai. Namun apa yang dimaksudkan adalah sama yaitu kulit kayu ini. Jadi ini sudah dibuang kulit bagian luarnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tapi fungsinya sama. Lukai dan selukai sama saja. Apakah ini mengandung magis? Mohon maaf saya tidak tahu apakah ini mengandung unsur magis atau tidak. Untuk mendapatkan kayu lukai atau kayu selukai ini tidaklah sulit. Anda bisa cari mendapatkan kayu lukai atau kayu selukai ini Anda bisa cari di pasar tradisional. Tapi di masyarakat yang sudah modern mungkin kayu lukai atau kayu selukai ini sudah tidak digunakan lagi. Nah semuanya berpulang kepada Anda. Apakah Anda meyakini atau tidak itu terserah Anda. Saya hanya mereview inilah salah satu bahan pengobatan tradisional tempodulu yang banyak digunakan oleh nenek moyang suku Dayak. Tentu menjadi pertanyaan Anda apa hubungannya dengan terapi energi. Tentu saya harus mengatakan bahwa dalam terapi energi saya tidak menggunakan kayu lukai ini. Karena sejatinya terapi energi adalah penggabungan dari berbagai energi untuk meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Terapi energi dapat melakukan pengusiran energi negatif tanpa harus menggunakan kayu lukai ini. Jadi kita menghormati kearifan lokal, keyakinan masyarakat bahwa kayu lukai dapat mengusir energi negatif. Sebenarnya masih banyak lagi tanaman, tumbuhan, atau berupa batu juga yang dulu digunakan oleh nenek moyang untuk pengebatan. Tapi sekarang banyak yang tidak memahami manfaat dan fungsi serta penggunaannya dengan benar. Sehingga terkesan ketika seseorang menyimpan sesuatu yang berasal dari alam semesta ini seolah-olah mereka berhala. Padahal menurut saya belum tentu apa yang mereka lakukan itu adalah berhala. Saya ambil contoh ada batu warna hitam yang diperruksi di negara Belanda fungsinya untuk menyedot racun. Racun apa saja, sengatan binatang berbisa seperti kalajengking dan ular. Nah sebenarnya ada yang secara alami sudah terbentuk berupa batu dan itu juga punya kekuatan yang malah lebih besar daripada batu yang diproduksi di negeri Belanda. Dia bisa menyedot racun, tersengat binatang berbisa baik kalajengking, lipan, dan ular. Ketika Anda tempelkan batu tersebut maka sebelum bisanya habis batu tersebut tidak akan lepas dari objek yang terkena sengatan tersebut. Akhir kata saya mau sampaikan kepada para sahabat ganaterapi dimanapun Anda berada, harap bijaklah menggunakan apapun yang berasal dari alam semesta ini. Dan untuk tidak gampang menghakimi seseorang berhala atau tidak. Terima kasih.